Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, jumpa lagi dengan si Atun ya Semoga teman-temanku semuanya Semoga diberikan kesehatan panjang umur Dilancarkan rejekinya ya Pagi hari ini Hongkong lagi sedih Ini aku lagi mau Apa itu? Keluar belanja ya Mau ke pasar si Umum ya Ini aku barusan keluar dari rumah ya Sikusin kelanjutannya Perjalananku Ke pasar ya Alhamdulillah ya Sudah keluar dari pintu depan ya Ini aku Jalan yang menuju ke Untuk si Umum pasar ya Mau belanja Ya Kemarin itu Keluarga majikan saya itu lagi berduga ya Ya Pokoknya ya Minta doanya teman-temanku semuanya ya Semoga Semoga Majikan saya Saya kalau nanggilnya itu Mama ya Semoga diberikan Pelancaran ya Menuju Surganya ya Semoga Amal ibadahnya Diterima Diterima Yang kuasa ya Kita semua cuma Mendoakan ya Sudah mengikhlaskan ya Mbak saya ini ya Terlalu baik ya Pada semua Keluarga ya Terutama sama saya itu Dianggap kayak keluarga sendiri ya Baik banget sama saya Dia itu enggak mau saya bantu ya Dia itu dikerjakan sendiri se Masa dia itu bisa ya Dia itu enggak kena lelah ya Tiap Sembayang Kesana Kesini Kekul itu Saya yang ngantar Ke pasar Dia itu suka Ke pasar itu ya Sama saya Tiap hari itu Sama saya Kebanyakan itu Ngobrolnya sama saya Makan Juga tiap hari itu Saya yang tahu ya Mbak saya ini ya Sakitnya itu Sudah Empat bulan ya Waktu saya pulang dari Indo gitu ya Saya masih di karantina Itu kurang Enam hari keluar itu dia Mulai sakit ya Masuk ke rumah sakit Nah setelah itu Saya masuk rumah majikan Bahasa itu pulang di rumah itu Paling Dua minggu Satu minggu Masuk lagi ke rumah sakit ya Misalnya sakitnya juga Sudah Parah Dulu itu pernah Operasi Panker ya Seperti Di belakang Situ juga Ada Masuk di komplekasi Ya mau gimana lagi ya Kita nggak bisa Apa-apa Oh Allah lah yang tahu ya Kita cuma bisa Mendoakan ya Semoga Diberikan Tempat Yang Lebih baik Diberikan tempat yang Indah di sisi Tuhan ya Kemarin Kemarin itu Mbah saya Meninggalnya itu jam Tiga pagi ya Tiga pagi Sorenya itu saya kesana ya Jam Tiga sore Terus Sampai jam Tujuh ya Semua itu disuruh kesana Katanya Kritis gitu ya Suruh nungguin Malam itu Ditungguin Majikan saya Terus Perginya itu Jam Tiga pagi Terus Semua disuruh Pulang ya Sekarang Posisi Mbah saya Ditepatkan Di rumah sakit Di S Terima kasih ya Teman-temanku Semuanya Yang mendoakan Mbah saya ya Semoga Sampaian Semuanya Diberikan kesehatan Panjang umur ya Tetap Jaga Kesehatan Seperti biasa ya Saya Ya Pergi ke pasar Seperti Ritas Setiap hari ya Belanja Kalau ada yang kurang Saya disuruh Belanja ya Kalau nggak sempet Biasanya Majikan saya Setiap belanja Pulang dari kerja Itu Belanja Saya nggak usah keluar Nah Hari ini Dia lagi repot Saya keluar Dengan Waktu satu jam Biar Cepat-cepat ini Terus Terus Membersihkan Kalau Kerja di rumahnya Nggak Aduh ya Nanti aku Oke Terima kasih ya Teman-temanku Ya Ayo Saya Lanjutkan Aku Jalan Ke Pasar Ya Ini Depan Situ Kereta Ya Saya Mau Libur Ya Naik kereta Lewat sini Ya Nah Ini Sekun ini Ya Daerah sini Itu Banyak Restoran Ya Rumah Makan Nah Itu Pinggir Sampai Nah Ini Mall Kanan-kiri Itu Nah Itu Keretanya Yang Kelihatan Jalan Sekarang Mulai Jalan Ya Ini Di Pagi Hari Ya Ini Waktunya Juga Buru-buru Ya Mepet Soalnya Di sini Itu Kerjanya Itu Waktu Itu Adalah Uang Ya Kalau Bagi Majikan Ya Boleh Buang-buang Waktu Ya Jam Segini Belanja Nanti Sampai Rumah Harus Ngerjakan Rumah Nyambuk Di Saya Nah Satu Jam Belanja Pulang Pergi Ya Sampai Rumah Nanti Di Rumah Nyambuk Di Yang Bawa Terus Naik Lagi Masak Buat Makan Siang Jemput Si Oyi Yang Ngomonganku Itu Nah Ini Mallnya Ya Sini Juga Ada 7-Eleven Nah Sekarang Sudah Sampai Di Depan Seamun Stasiun Ya Aku Cuma Lewat Sini Ya Kalau Ke Tempat Saya Itu Keluarnya C Pintu C Jangan Lupa Teman Teman Kalau Mau Mampir Ya Baru Mas C Ada ABCD Ya Aku Cuma Lewat Ya Ini Enggak Masuk Ke Situ Janya Ke Pasar Itu Ya Harus Jalan Lewat Sini Ya Kalau Enggak Lewat Sini Sebelah Tadi Sama Saja Nah Itu Pasarnya Sebelah Sana Yang Em Yang Yang Masuk Yan Yang T brill Nah ini kalau pintu A sama B ya, ada dua pintu di sini lewat sini juga bisa ya tapi saya dekatan lewat sana ya Nah itu pasarnya di sebelah situ Nah kalau mau ke sitiwan ya juga bisa dari sini ya jalan lurus waktu saya makan di rumah makan itu ya bersama ajikanku juga disitu ya makan apa itu Ngaulam min ya daging sapi sama apa itu ayam ya Nah ini nggak lewat sana itu kenapa ya langsung lurus soalnya hijau semua ya ini ada barengannya langsung lurus nggak apa-apa ya Nah Alhamdulillah ya sudah sampai disini di pasar ya aku akan masuk ke pasar kemudian aku mau mencoba lantai satu ya disini juga ada makanan ya sebelum masuk ya harus dites suhu langsung ada berbohan disini depannya tahu apa topi warung indoya ini warung indo ya semua ada di sini ya nanti aku kesini ya kalau ini daging sapi ya rencana mau beli eh apa ya sayur beli tomat ya nah banyaknya mau beli tomat dulu ya ya sayurnya ya di musim dingin itu sayurnya maka ya ini berapa ini salih susah kau yang kuiptuh elak suain hidup sehini yang b making ya hai buku Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!